Pada tanggal 8 Maret 2014, dunia menyaksikan salah satu misteri penerbangan terbesar dalam sejarah modern. Pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370, yang membawa 239 penumpang dan awak, lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Rumpur menuju Beijing. Pada awalnya penerbangan ini tampak biasa saja, dengan cuaca yang baik dan jalur yang telah direncanakan dengan matang. Namun sekitar 1 jam setelah lepas landas, pesawat ini tiba-tiba menghilang dari radar sipil. Menghilangkan semua kontak komunikasi, keadaan menjadi lebih membingungkan ketika ditemukan bahwa pesawat telah berbelok jauh dari jalur yang direncanakan, menuju ke arah barat daya samudera India. Selama berminggu-minggu, tim penyelamatan internasional bekerja siang dan malam, menyisir lautan yang luas untuk mencari tanda-tanda pesawat yang hilang. Pencarian ini melibatkan teknologi canggih, dari satelit hingga sonar bawah laut, tetapi jejak MH370 tetap tak terlacak. Spekulasi dan teori konspirasi menemunculan, dari pembajakan hingga kegagalan teknis yang misterius. Setiap hari yang berlalu, tanpa jawaban semakin menambah penderitaan keluarga penumpang dan awak yang hilang. Dunia terpaku pada perkembangan pencarian. Berharap ada secerca harapan atau penjelasan yang logis, meski bertahun-tahun telah berlalu. Sejak kejadian tragis ini, MH370 tetap menjadi TKTQ yang belum terpecahkan. Penyelidikan resmi yang dipimpin oleh otoritas penerbangan Malaysia dan melibatkan berbagai ahli internasional, telah memberikan beberapa petunjuk, namun belum menemukan jawaban pasti. Lokasi terakhir pesawat ini, serta nasib pasti dari mereka yang berada di dalamnya, masih menyisakan pertanyaan yang menghantui banyak orang. Kisah MH370 adalah pengingat akan betapa luas dan misteriusnya dunia ini. Serta tantangan besar yang dihadapi oleh teknologi dan upaya manusia dalam mengatasi bencana udara. Di balik semua itu, ada kisah tentang kehilangan, harapan, dan pencarian kebenaran, yang terus berlanjut hingga hari ini. Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Bagaimana mungkin sebuah pesawat modern bisa hilang begitu saja di era teknologi yang canggih ini? Dalam video ini, kita akan menyalami kronologi, teori-teori, dan pencarian yang tiada henti untuk mengungkap kebenaran di balik hilangnya MH370. Pada tanggal 8 Maret di tahun 2014, pesawat MH370 dijadwalkan dalam rute penerbangan tengah malam di Bandara Internasional Kuala Rumpur, Malaysia, menuju Beijing, China. MH370 telah mendapatkan izin lepas landas dari ETC Malaysia pada jam 12 malam melewat 41 menit. Satu jam kemudian setelah lepas landas, pesawat yang berada di ketinggian 35.000 kaki sudah mencapai Laut Cina Selatan. ETC Malaysia memberi instruksi untuk memberi sinyal udara ke ETC Ho Chi Minh, Vietnam, karena MH370, sudah memasuki wilayah udara Vietnam. Ketika melakukan kontak dengan ETC Ho Chi Minh di zona abu-abu, Kapten Jahari Adman Syah, selaku pilot, masih memberi laporan yang jelas dan normal, meski ada juga kejanggalan kecil dari laporannya yang tidak mengulangi kode frekuensi yang disebutkan oleh ETC Ho Chi Minh, hanya berjarak 1 menit 43 detik dari laporan tersebut. MH370 tiba-tiba lenyap dari layar radar. Tidak ada panggilan mayday, tidak ada upaya komunikasi untuk meminta bantuan. Hanya tiba-tiba lenyap begitu saja. Hilangnya radar pelacak ini, menunjukkan bahwa transponder di pesawat berhenti berfungsi, atau bisa jadi sistem dinonaktifkan secara manual oleh seseorang dalam pesawat. Tidak ada yang tahu mana pemicu pastinya, karena semenjak lenyap dari radar MH370, tidak pernah ditemukan. Segera setelah MH370 disadari hilang, upaya pencarian langsung dilakukan. Di jam 2 pagi lewat 20 menit, Fuad Sahruji yang saat itu menjabat sebagai direktur penanganan krisis di Malaysia Airlines, bersama timnya meminta Thailand, Hong Kong, dan Vietnam untuk mencoba berkomunikasi dengan MH370. Tapi hasilnya nihil, tidak ada respon sama sekali. Semenjak hilang dari radar juga, misi pencarian dan penyelamatan telah dilakukan sesuai dengan prosedur standar, yaitu mencari di titik pertama hilangnya dari radar antara Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand. Di pagi hari di jam 6 lewat 30 menit, 5 jam setelah kontak terakhir, berita tentang hilangnya MH370 telah ramai diberitakan di berbagai media. Kerabat penumpang MH370 langsung menyerbu Bandara Internasional Beijing untuk mencari informasi dan kejelasan dari hilangnya MH370 yang saat itu belum juga tiba di bandara. Padahal estimasi penaratannya adalah jam 6 lewat 30 pagi. MH370 hanya punya bahan bakar yang cukup untuk 7 jam penerbangan. Jika di jam 8 lewat 30 menit, pesawat itu belum juga mendarat, maka dapat dipastikan pesawat akan jatuh. Di tanggal 9 Maret di tahun 2014, 24 jam setelah kontak terakhir, jika MH370 sudah mendarat di Bandara manapun, kemungkinan Mas Kapai sudah mendapat kabar, tapi kabar itu tidak terdengar dan sekarang sudah pasti MH370 telah kehabisan bahan bakar dan mungkin terjatuh yang entah di mana. belum ada informasi lagi, karena Boeing pun belum ditemukan di titik terakhir menghilangnya. Banyak orang yang merasa aneh dengan hilangnya pesawat Boeing Trivial 7 ini. Lantaran sebagai pesawat modern, pesawat sudah dilengkapi dengan fasilitas komunikasi yang bisa terus terhubung ke dunia luar dengan berbagai cara. Tapi anehnya sistem komunikasi MH370 justru mati seluruhnya, secara bersamaan yang rasanya tidak wajar terjadi, kecuali ada seseorang dengan sengaja memutus sinyal komunikasi elektronik tersebut. Di tanggal 10 Maret di tahun 2014, pihak militer memberi informasi bahwa radar militer jarak jauhnya telah melacak sebuah pesawat dari titik terakhir MH370 menghilang. Pesawat yang diduga kuat adalah MH370 itu terlihat keluar dari jalur yang seharusnya. Awalnya pesawat terlihat berbelok halus ke kanan, lalu melakukan manuver belokan tajam dan panjang ke kiri. MH370 kemudian berputar kembali ke semenanjung Malaysia dan berbelok ke kanan. di dekat Pulau Penang menuju barat laut melintasi Selat Malaka lalu hilang dari radar militer tepat di utara Sumatra dari sini Malaysia, Vietnam, dan Singapura melakukan pencarian gabungan yang kini dilakukan di dua lokasi yaitu Laut Andaman dan Laut Cina Selatan. Di tanggal 11 Maret di tahun 2014, 40 kapal dan 30 pesawat gagal menemukan tanda-tanda keberadaan pesawat MH370 di dua titik pencarian di saat yang sama. Pihak keluarga korban MH370 telah mendesak Malaysia untuk segera menemukan pesawat. penerbangan Malaysia Airlines MH370 yang menghilang pada 8 Maret 2014 telah menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan modern. Pesawat Boeing 7-200R ini membawa 239 penumpang dan awak dari Kuala Lumpur menuju Beijing ketika tiba-tiba menghilang dari radar sipil sekitar satu jam setelah lepas landas. Sejak awal ada beberapa kejanggalan yang mengelilingi hilangnya MH370. Pertama, setelah menghilang dari radar sipil, pesawat ini tampaknya berbelok tajam ke barat berlawanan dengan jalur penerbangan yang telah direncanakan menuju Beijing. Perubahan arah ini tampak disengaja, tetapi tidak ada komunikasi dari kokpit yang menjelaskan perubahan tersebut. Radar militer Malaysia kemudian melacak pesawat tersebut melintasi semenanjung Malaysia dan berlanjut ke arah Samudera Hindia Selatan. Selama beberapa jam setelah menghilang, pesawat masih mengirimkan sinyal otomatis ke satelit komunikasi Inmarsat meskipun tidak ada kontak radio dengan pesawat tersebut. Setelah pencarian yang tiada henti, muncullah beberapa teori yang menyelimuti MH370. Yang pertama adalah teori pembajakan. Salah satu teori populer adalah bahwa MH370 telah dibajak. Ada spekulasi bahwa seseorang di dalam pesawat mungkin telah mengambil alih kendali pesawat dan sengaja membelokannya dari jalur yang ditentukan. Namun tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas pembajakan tersebut. Dan tidak ada bukti konkret yang mendukung teori ini. Dan yang kedua mungkin kalian sudah pada tahu, yaitu teori pilot bunuh diri. Beberapa spekulasi mengarah pada kemungkinan bahwa salah satu pilot, yaitu Kapten Jahari Ahmad Shah atau Kapilot Farig Abdul Hamid, mungkin dengan sengaja membawa pesawat keluar jalur dalam tindakan bunuh diri yang terencana. Analisis terhadap simulasi penerbangan di komputer rumah Jahari menunjukkan rute yang mirip dengan yang dilalui oleh MH370. Tetapi ini belum cukup untuk membuktikan teori tersebut. Dan yang ketiga adalah kegagalan teknologi atau mekanis. Ada juga kemungkinan bahwa kegagalan teknologi atau mekanis menyebabkan pesawat kehilangan kendali dan keluar dari jalur. Meskipun pesawat ini dikenal sangat andal, ada spekulasi tentang kemungkinan kebakaran di dalam pesawat atau dekompresi yang menyebabkan kru dan penumpang kehilangan kesadaran. Dan yang keempat adalah konspirasi militer. Teori konspirasi lainnya melibatkan anggapan bahwa MH370 mungkin telah ditembak jatuh oleh militer di suatu tempat di Asia Tenggara atau Samudera Hindia karena dianggap sebagai ancaman. Namun tidak ada bukti yang mendukung teori ini dan pemerintah negara-negara terkait telah menyangkal keterlibatannya. Di tengah berbagai misteri yang mengelilingi hilangnya Malaysia Airlines MH370 Ada satu aspek yang menarik perhatian dunia. Dua penumpang yang diketahui menggunakan paspor curian. Kisah mereka menambahkan lapisan istrik dan ketidakpastian pada tragedi yang sudah membingungkan. Ketika daftar penumpang MH370 diumumkan, pihak berwenang segera menyadari bahwa ada dua penumpang yang menggunakan paspor pasu. Mereka adalah Luigi Maraldi, seorang pria asal Italia, dan Christian Kozel, seorang warga Australia. Namun penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa pemegang paspor yang sebenarnya tidak berada di dalam pesawat. Paspor mereka telah dicuri sebelumnya di Thailand dan dua individu misterius telah menggunakan identitas ini untuk naik ke penerbangan MH370. Melalui rekaman CCTV di Bandara Internasional Kuala Lumpur, pihak berwenang berhasil mengidentifikasi dua pria tersebut. sebagai Poirianur Muhammad Mahrim, seorang remaja Iran berusia 19 tahun, dan Delapar Sayyed Muhammad Reza, seorang pria Iran berusia 29 tahun. Keduanya menggunakan paspor curian dalam upaya untuk mencapai Eropa dan mencari suwaka. Mereka dilaporkan menuju Frankruth, Jerman, dan Copenhagen, Denmark, dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Penemuan ini memicu spekulasi dan teori konspirasi yang beragam. Pada awalnya ada kecurigaan bahwa penggunaan paspor curian mungkin terkait dengan aksi terorisme atau pembajakan. Namun penyelidikan Interpol atau otoritas terkait tidak menemukan bukti keterlibatan kedua pria tersebut dalam rencana jahatnya. Mereka hanya tampaknya menjadi imigran yang berusaha mencari jalan keluar dari situasi sulit di negara asal mereka. Cerita tentang Polria dan Delapar adalah pengingat yang tragis tentang bagaimana pencarian untuk kehidupan yang lebih baik bisa berakhir dengan malapetaka. Keduanya hanya ingin meninggalkan ketidakpastian dan ketidakstabilan di tanah air mereka. Namun akhirnya menjadi bagian dari salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan. Nasib mereka menggaris bawahi, realitas pahit dari migrasi ilegal, dan resiko yang dihadapi oleh mereka yang mencari suaka di negara asing. Hilangnya MH370 telah menimbulkan berbagai teori dan spekulasi. Tetapi tidak ada satupun yang dapat menjelaskan secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Penyelidikan resmi masih berlanjut dan pencarian terhadap bangkai pesawat masih dilakukan di area yang luas dan terpencil di samudera India. Hingga hari ini misteri MH370 tetap menjadi salah satu TKTK terbesar dalam sejarah penerbangan. Meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban bagi keluarga korban dan dunia. Hilangnya Malaysia Airlines MH370 adalah tragedi yang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan dunia penerbangan. Di tengah keputusasaan dan ketidakpastian ada pelajaran penting tentang kelemahan sistem navigasi global dan kebutuhan akan teknologi yang lebih maju untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Meskipun berbagai teori dan spekulasi telah muncul kebenaran tentang apa yang terjadi pada malam yang tragis itu tetap tersembunyi di kedalaman samudera India. Pencarian jawaban yang terus berlanjut dan harapan untuk menemukan kebenaran tetap hidup. Hingga hari itu tiba MH370 akan selalu dikenang sebagai simbol misteri dan ketangguhan manusia dalam menghadapi ketidakpastian. Tidakpastian Terima kasih.